Kemenangan Persib atas Persija di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Senin kemarin ternoda oleh ulah oknum supporter yang nekat terobos pagar pembatas, turun ke lapangan menganiaya steward atau pengamanan pertandingan. Kericuhan diduga dipicu kekecewaan supporter pada manajemen Persib yang tak terbuka soal dugaan intimidasi yang dilakukan pemain saat laga Persib lawan Port FC Thailand. Serta dugaan pelecehan seksual yang dilakukan steward pada seorang supporter perempuan. Atas kericuhan yang terjadi usai laga Persib lawan Persija, Ketua Umum Viking Persib Club meminta maaf pada korban. Saat menjenguk korban yang masih dirawat di rumah sakit, Ketua Umum Viking berkomitmen akan bantu polisi untuk kooperatif. Kita hadir dan mewakili teman-teman Boboto meminta maaf secara langsung kepada korban. Dan kita juga turut bersimpati karena kita juga merasa tindak kekerasan memang tidak bisa dibenarkan. Kita kan di internal juga ada sanksi internal. Kalau memang ada anggota Viking yang memang terbukti, kita pertama tidak akan menghalang-halangi proses hukum. Dan kita juga tidak akan membela dan kita akan melakukan sanksi internal kita. Untuk menyudahi konflik yang terjadi antara Persib dan pendukungnya, Sekjen Yayasan Boboto Klub, Eko Maung Kristianto meminta kedua pihak baik supporter dan juga manajemen memainkan peran. Manajemen Persib Bandung dan komunitas supporter harus duduk bersama agar dugaan pelecehan seksual dan intimidasi terhadap pendukung bisa clear. Masing-masing pihak ya, itu memerankan peranannya dengan baik gitu. Polisi kan udah ngomong ini bisa diusut segala macam, berarti kita ngomong itu hukum nasional ya. Saya yang saya lihat tuh beberapa delik di dana itu terpenuhi. Ya silahkan saja kalau punya bukti, penyelidikan, penyelidikan, proses hukum gitu ya. Sementara untuk urusan pelecehan dan juga intimidasi, itu harus clear bukan dengan penegak hukum ya. Kecuali nanti pelecehannya itu terbukti ya, itu mungkin bisa diadukan gitu. Tapi harus clear dulu nih komunikasi antara Persib, pengurus Persib, jajaran manajemen PT dengan supporter-supporter yang dari kemarin, dari musim lalu itu mereka sering melakukan demonstrasi. Ini komunikasinya nggak jalan mbak, nggak jalan dan ini nggak sehat. Polisi sudah turun tangan untuk mengusut dugaan pengeroyokan steward oleh supporter usai laga Persib lawan Persija. Satu orang pelaku juga sudah ditangkap. Namun untuk dugaan intimidasi dan pelecehan seksual terhadap supporter, masih dalam investigasi internal Persib.